Nah ini yang besok kita akan sebenarnya panen ya temen-temen ini golden cone juga ada ojiba ya ada surakui juga oke ya Nah kemudian nanti kita akan masukkan ke sini bersama pejantan-pejantan yang lain Oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman semuanya selamat datang kembali di channel lesenku Jogja nah pada video kali ini saya akan bagi-bagi tips ya teman-teman berbagi tips untuk teman-teman terutama pemula yang mungkin baru beli ikan ya mau tahu bagaimana cara penanganan ikan yang baik ya sesuai dengan standar lah standar sifat saya tentunya ya teman-teman jadi yang pertama jelas kita harus siapkan bak ya teman-teman bak karantina atau akuarium juga bisa ya ini kemarin saya baru beli ikan dari Jakarta ya ini kemarin via stasiun ya teman-teman via kalok ya ya kereta api kalau kereta api itu dari Jakarta ke Jogja itu satu hari ya teman-teman rata-rata kalau pakai kereta api itu satu hari jadi nggak sampai satu hari ya jadi misalnya dari kemarin ini ini dari Jakarta itu siang teman-teman ya sampai sini pagi jam 9-an udah selesai udah sampai ya pastikan dulu teman-teman yang pertama adalah unboxing ya video unboxing itu penting teman-teman ya jadi misalnya di lalai kok ikannya kenapa-napa itu kita bisa klik ya sih saya sudah video ini kebetulan teman-teman juga untuk dokumentasi ya untuk bahan konten juga ini ya ini goldencon ya teman-teman dari tani kuji ya dari dealer di Jakarta ini bercantan jadi Insyaallah di pemijahan berikutnya nanti asap saya akan saya pakai ya teman-teman gini nah pastikan ikan aman ya teman-teman kan aman kita angkat ya jadi kalau misalnya ikannya kenapa-napa ya burunya kenapa-napa kita bisa klaim dengan video ikan tersebut ya teman-teman ya ya kurang lebih berapa menit lah ya gitu ya mau diapungin juga enggak misalnya mau enggak ngapungin enggak papa langsung nanti kita buka kita campur dengan air ya kita tinggal tarik aja teman-teman teman-teman kalau membuat packing seperti ini enggak perlu pakai gunting atau apa kita cukup dengan tarik bagian simpulnya plastik nah seperti ini teman-teman langsung bisa lepas sendiri itu kemudian kita jangan lupa nanti campurkan ya kita buka pelan-pelan dulu jangan tergesa-gesa ojo kemerungsung lah setelahnya ya teman-teman ini kita campur dengan air air jempat kita biar suhunya juga sama suhu air dan dia bisa menyesuaikan gitu teman-teman kita campur pakai kayung seperti ini ya saran saya jangan langsung jemplung ya teman-teman karena air di sini dan di sana walaupun sama-sama di Indonesia itu tetap berbeda parameternya itu kita diamkan sejenak ya satu menit atau dua menit itu kemudian kita ambil pelan-pelan kita keluarkan pelan-pelan dan hati-hati ya karena ikan baru biasanya kalau tidak hati-hati kadang ada yang karakternya galak ya teman-teman nanti bisa loncat ya ini nah ikannya memang agak-agak kurus ya teman-teman karena puasa yang saya suka dari import itu tulangannya atas ini teman-teman tulangannya itu tebal gede ya ini ini 53 cm ya teman-teman 52 atau 53 cm gede ya ini gendrin ya Golden Con ini dari tanik uji jadi memang kalau untuk peliharaan sendiri ikan ini saya kira kurang menarik ya teman-teman cuma putih ada gendrinya gitu ya seperti siromuji ya siromuji gendrin lah tapi ini bukan siromuji ya teman-teman ini dari pemicahan dari Golden Con eh nanti yang saya ambil adalah dari gendrinnya ya jangan lupa teman-teman aerator ya ini di tempat saya tidak pakai filter ya teman-teman jadi langsung bak ya bak seperti ini bak bak Nishikoi kemudian ada aerator jangan lupa ditutup ya ditutup kalau perlu diikat ya teman-teman pakai rafia karena biasanya kalau ikan sebesar ini kalau loncat itu tetap karet dari si tutup jaring ini enggak kuat teman-teman jadi harus diikat pakai rafia ya oke jangan lupa ini tangan tangan kita ini habis megang ikan megang air dari sana itu wajib cuci tangan ya teman-teman jadi biar steril nanti kalau kita kasih makan ikan yang lain atau pegang kolam yang lain itu aman ya kita tidak tahu ya ikan yang kita bawa itu membawa bakteri membawa virus jangan lupa steril kan itu sangat penting Oke nanti kita karantina dulu Hai nah ini yang besok kita akan sebenarnya panen ya teman-teman ini Golden Con juga ada ojiba ya kemudian nanti kita akan masukkan ke sini bersama pejantan-pejantan yang lain pokoknya jangan jangan kemerungsung ya teman-teman gitu oke teman-teman seperti itu dulu banyak salahnya saya mohon maaf saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye